Marmutana akan memanjat pohon dengan cakar kuatnya untuk menghindari si predator. Hai kids, pernah mendengar tentang hewan marmutana atau groundhog? Marmutana atau groundhog merupakan hewan pengerat berukuran besar yang bisa kita temukan di Amerika Utara. Selain dikenal sebagai salah satu hewan penggali paling jago di dunia, marmutana juga dipercaya bisa memprediksi cuaca lho. Yuk kita cari tahu fakta menarik dari marmutana. Hibernasi Marmutana terkenal sebagai true hibernator atau hewan yang benar-benar melakukan hibernasi. True hibernator hampir mustahil dibangunkan saat hibernasi. Berdasarkan laman Treehugger, detak jantung marmutana akan melambat sampai 5 atau 10 kali saja per menitnya. Temperatur tubuhnya turun sampai 60 derajat Fahrenheit. Uniknya, marmutana yang tinggal di bagian selatan masih tetap aktif selama musim dingin. Jago memanjat dan berenang. Di keluarga Bajing, marmutana dan jenis marmut lainnya banyak bersarang dan menghabiskan waktunya di tanah ketimbang di pohon. Hal ini membuat marmut cenderung mudah bertemu dengan predator. Kalau tak sengaja ketemu predator saat jauh dari sarangnya, marmutana akan memanjat pohon dengan cakar kuatnya untuk menghindari si predator. Atau mereka melompat ke dalam air dan berenang menjauh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bisa mengemburkan tanah Marmutana memiliki kebiasaan menggali tanah hingga membuat para petani atau pemilik kebun kewalahan. Apalagi bila mendekati musim dingin. Marmutana sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Mereka akan memakan apapun yang ada, termasuk tanaman panen. Berdasarkan laman Toko, kegiatan menggali tanah marmutana juga mampu menggemburkan atau meningkatkan kualitas tanah. Sarangnya juga bisa dimanfaatkan hewan lain seperti rubah, linci, dan sigung. Menjadi peramal cuaca Sebelum ilmu pengetahuan tentang cuaca dipelajari, manusia sudah memiliki berbagai cara untuk memperkirakan cuaca. Semakin modern, manusia belajar mengembangkan teknologi untuk bisa memperkirakan cuaca. Namun pada bulan Februari, tepatnya tanggal 2 Februari, seekor marmut groundhog akan keluar dari sarangnya setelah berhibernasi musim dingin. Marmut groundhog itu bernama pangsut taunipil. Taukah kids, marmut ini sudah meramal cuaca sejak 1887. Jika marmut ini melihat bayangannya, artinya 6 minggu lagi musim dingin akan berakhir. Nah, jika ia tidak melihat bayangannya, itu artinya musim semi akan lebih cepat tiba. Hari di mana panstownipil meramal cuaca disebut groundhog day. Kenapa panstownipil dihidup sangat lama? Rata-rata usia hidup marmut groundhog biasanya adalah 2 hingga 3 tahun dan bisa mencapai 6 tahun. Namun, pangsut taunipil usianya sudah lebih dari 100 tahun lho. Berdasarkan Groundhog Club, setiap musim panas, pangsut taunipil diberi ramuan ajaib yang bisa memperpanjang usianya. Nah, itulah fakta menarik tentang marmut tanah yang ternyata dapat memprediksi cuaca. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax